Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat, berujung pada pelaporan yang dilakukan oleh korban dan terduga pelaku. Terbaru pihak korban, MS mengaku disuruh untuk menandatangani surat damai dan tidak melanjutkan proses hukum kasus yang penyelidikannya tengah bergulir itu. Hal itu diketahui usai MS menghadiri pertemuan di gedung KPI Pusat pada Rabu 8 September 2021 kemarin. Ketua Tim Kuasa Hukum MS, Mehbob mengungkapkan pertemuan itu diinisiasi oleh pihak komisioner KPI. Dia mengatakan ada komisioner KPI yang menelpon kliennya dan meminta MS untuk datang ke kantor KPI tanpa didampingi pengacara. Mehbob menyebut tanpa adanya komisioner di sana, tiba-tiba sudah ada surat perdamaian dan MS disuruh menandatanganinya. Mehbob tidak menyebutkan siapa nama komisioner KPI yang menelpon MS. Hanya saja pada saat MS menghadiri pertemuan dengan terlapor, komisioner tersebut tidak ada dalam pertemuan itu. Hanya ada satu pejabat KPI yang tergabung dalam tim investigasi internal dan sejumlah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap MS saat pertemuan itu. Saat pertemuan berlangsung, MS menolak menandatangani surat perdamaian dan sebelumnya, Mehbob juga sudah melakukan pengarahan kepada MS agar menolak semua tawaran damai yang dilakukan oleh pihak terlapor. Mehbob mengatakan surat perdamaian yang dibuat itu memuat poin yang sangat tidak adil bagi MS. Salah satu poinnya yakni MS harus mengakui bahwa perbuatan pelecehan seksual itu tidak pernah ada padahal kejadian itu nyata menurut MS. Mehbob menambahkan saat ini kliennya masih mengalami kelelahan secara psikis karena terus mendapatkan intimidasi dari pihak terlapor. Namun pihaknya memastikan tim kuasa hukum terus berupaya meyakinkan MS agar tetap melanjutkan upaya hukum yang sedang berjalan. Kemudian anggota kuasa hukum MS lainnya, Roni Ehutahayan, mengatakan dengan melihat kondisi kesehatan psikis MS yang masih tidak stabil, Roni menduga kalau ada pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Terlebih kata Roni, pada pertemuan tersebut tim kuasa hukum tidak boleh mendampingi. Roni mengatakan pihak yang mengundang atau meminta MS untuk bertemu tanpa kuasa hukum cenderung telah mengabaikan kepentingan dari pihaknya. Mengingat perkara ini sudah masuk dalam jalur hukum, di mana segala fakta akan diungkap secara lengkap. Kendati begitu, Roni belum dapat menyampaikan terkait adanya dugaan tekanan dari pihak lain kepada MS untuk mendatangi undangan rencana perdamaian itu. Pihak kuasa hukum baru akan melakukan konfirmasi atau pertemuan dengan MS pada hari ini.